Hai guys aku bikin video juga jadi banyak banget yang request aku bikin video gimana sih tutorial yang gampang dan bisa dilakuin semua orang gitu jadi aku hari ini mau bikin mini tutorial yang looknya simpel dan yang pasti semua pasti bisa deh ikutin terus eh tapi jangan lupa subscribe like and comment share ke sosial media kalian Oke jadi let's go nah tahap pertama jadi aku mau prepping mukaku dulu pakai moisturizer aku udah cuci muka dan bersihin muka pakai misal water terus aku pakai serumnya dari Namira ini aku pakai di seluruh muka pakai dari make cream stroke cream hydraten luminix jadi dia kayak bikin glowing-glowing gitu jadi aku mau pakai udah prepare buat moisturizer aku setelah itu aku mau pakai primer dari Kiko Milano jadi primer ini fungsinya buat menahan minyak buat makeup biar awet Oh my god jadi aku bener-bener bikin mukaku lebih moist karena mukaku tuh kering banget setelah aku pakai primer aku mau pakai foundation jadi aku mau pakai foundation baru dari way or you jadi dia itu full coverage ini setnya yang 02 dia natural kita coba jadi aku biasanya pakai foundation itu pakai brush dulu brush foundation kayak gini dari Kiko Milano habis itu aku tep pakai tep-tap biar rata pakai pakai beauty blender sama ini juga dari Kiko Milano habis itu aku tep-tap jadi setelah itu aku mau set dulu under eye untuk nge-backing biar nggak cracky jadi aku pakai channel ini aku pakai channel yang podri libre yang setnya nomor 20 udah aku set dulu ini bedak udah lama tapi masih awet gitu loh dia isinya banyak banget nge-back di bawah mata setelah itu jadi aku mau tep ke semua muka kayak ditekan-tekan aja gitu guys karena kalau foundation dan bedak itu harus satu bening setelah udah aku mau pakai compact powder kata powdernya dari Kiko Milano jadi dia tuh yang kayak press powder gitu kayak gini jadi dia kayak ditekan-tekan terus di tap-tap abis gitu di seluruh muka dulu abis itu kita emm apa nih ya emm kalau di muka aku tuh kayak langsung sekali tap langsung kelihatan banget gitu loh jadi aku mau pakenya dikit banget muka dulu dia hitam banget di muka aku jadi aku pakai brush yang agak miring gini kayak gini tuh bukan bener udah aku pakenya langsung di cidat sini aku bikin tree gitu terus dibawah sini di rahang kayak gini kayak gini sesatunya juga nih jadinya kayak gini terus aku kasih di hidung buat shading hidung tapi dia kayak tipis-tipis aja biar gak lebay nanti jadinya so kita lanjut ke blush on jadi aku blush onnya pakai Kiko Milano yang ini ini dan brushnya ini lucu banget aku sebetulnya loh ini namanya Koyudo Collection dia kayak brand brand Jepang Hongkong kayak gitu lah ya Chinese Chinese kayak gitu jadi aku mau pakai ini dulu pakai aku mau pakai fan brush aku mau kayak semuanya gitu loh dia gak satu-satu aku pengen semuanya gitu terus aku wuuuh ini kayak semuanya gitu guys biar warnanya nyampur biar warnanya nyampur di bagian hidung jadi kayak di kita kasih kayak seakan-akan bayangan gitu jadi kita ngasih gini gak lurus gitu terus di sini di hidung di ujungnya terus di cupit dan di dangut terus di jidat terima kasih terima kasih terima kasih dan jadi aku jadi aku eyeshadownya pakai naked cherry jadi aku cuma mau pakai 2 warna aja biar simpel ini kayak gini warnanya cukup-cukup banget jadi aku mau pakai blushnya dari dia aja blushnya jadi udah ada brushnya kayak gini ini jadi aku mau pakai yang yang caution dulu yang ini ini jadi aku mau pakai ini dulu jadi aku jadi aku apply sampai keluar kelopak gitu biar ada gradasinya jadi dia enaknya naked ini dia kayak bisa kita ngaca langsung gitu jadi aku mau bikin yang muda dulu nah setelah itu setelah itu aku mau pakai yang sebelah sini ini yang privacy jadi dia kayak coklat tua gitu cocok buat sehari-hari jadi aku mau ngeblend yang luarnya dulu jadi ngeblendnya itu kayak keluar gitu outer corner terus naik ke atas kayak gini kayak gini nah kalau udah diblend jadi aku mau cari yang shimmer jadi yang shimmer aku mau pakai yang bengbeng karena aku suka bengbeng nih pakai ini jadi aku mau pakai jari aja ya dia kayak warna kayak pink pink gitu jadi yang mulai depan disini ke belakang kayak gini nah setelah itu aku mau pakai eyeliner jadi eyelinernya dari kiko kayak gini aku suka banget ini eyeliner dia itu gak kaku banget spidol spidol kayak gini terus nyaman pigmented banget jadi harus hati-hati so aku mau bikin eyeliner dulu jadi aku udah pakai blu mata udah aku tambahin eyeliner juga di atasnya lem-lemenya itu terus aku mau pakai highlighter ini tetap masih dari NYX yang mochi jadi aku mau pakai brush yang kecil pipis kayak gini mau aku taruh di final corner kayak gini dikit aja biar gak kayak belek-belek banget oke aku rasa ini cukup biar gak mata satunya udah aku selesain terus dan terakhir adalah lipstick jadi aku mau pakai dua lipstick jadi yang satunya L'Oreal yang satunya Tom Ford yang L'Oreal ini yang color rich matte nomor 248 kalau Tom Ford nya dia nomor 23 bare peach jadi aku biasanya tuh mau pakai ini dulu jadi warnanya kayak gini nude gitu aku pakai ini dulu atau udah aku lihat sebelum air nah setelah udah aku tutup dulu biar gak gitu aku mau pake ini dia kaya rada-rada glossy gitu ini warnanya kaya nude juga tapi rada-rada pink pink, peach ya semacamnya lah oke gini hasilnya akhirnya selesai juga mini tutorialnya jadi looknya tuh kaya gini so simple, soft dan kalian so bisa coba di rumah jadi jangan lupa ikutin terus tutorial dari aku dan jangan lupa subscribe, like, and comment dadah